Menjaga Indekos di Manado, Sulawesi Utara tewas ditikam oleh tamu penghuni salah satu kamar. Diduga tersangka sakit hati karena ditegur korban saat menegak minuman keras bersama teman-temannya dalam kamar Indekos. Sorakan warga mengiringi penangkapan seorang pria oleh petugas dari Posek Saryo Manado, Sulawesi Utara. Kauai honorer di salah satu instansi pemerintahan itu harus berurusan dengan polisi karena diduga membunuh seorang penjaga Indekos di Kelurahan Titiwungan Utara pada minggu 21 Juli lalu. Lelaki 28 tahun tersebut dikelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Kepada polisi tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati ditegur saat menggelar pesta minuman keras di kamar Indekos bersama teman-temannya. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras mendatangi kamar korban lalu melukainya dengan senjata tajam. Luka tusuk di bagian dada membuat korban tewas. Hasil penyelidikan awalnya kita ada mengamankan lima orang, lima orang saksi kemudian di antara lima orang saksi tersebut ternyata kita temukan ada satu orang pelaku ataupun TSK dengan inisial AN. Mulai dari perbuatannya tersangka terancap hukuman 15 tahun penjara. Yayapiri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.